Kita ke Sumatera Utara, bapak dan dua anaknya mendekam di balik jeruji penjara karena membunuh kerabat. Sang ayah mengajak kedua anaknya untuk membunuh hanya gara-gara bersenggolan motor. Dua anak ini harus mendekam di Tahanan Mampolda, Sumatera Utara karena menerima ajakan sang ayah untuk ikut membunuh korban bernama Edi Santoso. Padahal, Edi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan para pelaku. Pembunuhan sebenarnya karena masalah sepele. Motor pelaku dan korban bersenggolan saat pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Tidak terima, pelaku kemudian mengajak kedua anaknya dan satu keponakannya untuk menghabisi korban. Dulu tidak ada perencanaan, mereka mencoba untuk membangkitkan amalah itu. Lewat upaya untuk menyiapkan segala kemampuan yang berkaitan dengan... Polisi masih memburuk keponakan pelaku yang kini masih buron. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.